Teman-teman kalau jualan sebuah produk yang dimana ini produk yang orang lain nih kita bantu jualin nih entah rumah entah atau properti entah mobil entah apalagi ya ya pokoknya anda menjual sesuatu yang dimana produk itu adalah brandnya orang lain dan anda cuma ngejualin aja semacam reseller lah ya atau anda seorang sales agent properti atau anda sales mobil. Nah produknya kita nggak bisa ubah lagi kita nggak bisa main harga lagi karena harga sudah ditetapkan nah gimana nih cara trik-triknya berjualan produknya orang lain yang kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi nah kalau anda cuma jagonya cuma banding harga diskon dan lain-lain itu anda berarti nggak perlu belajar ini kalau anda pengen gimana caranya bisa jualan dengan lebih baik ikuti video ini sampai selesai Saya bawa pinang tamu yang luar biasa di podcast ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Adriano Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Dodi Wah rasa energinya luar biasa nih Terima kasih Mas Wah Mas Adriano ini adalah seorang sales coach atau sales apa nih? Ya kalau disebutnya adalah excellent sales trainer Excellent sales trainer Betul Oke kok bisa jadi sales trainer gimana ceritanya? Karena karir saya waktu itu di beberapa perusahaan Mas di beberapa industri itu memang saya di dunia sales trainer Oke Jadi saya mengajari teman-teman sales untuk bisa jualan Oh untuk bisa jualan lah kalau cuma untuk bisa jualan aja kan bisa saya jualan produk ini mau beli nggak? Kan udah gampang aja Kan udah gampang aja Kenapa orang perlu belajar ilmu sales lagi? Oke Karena khususnya untuk produk-produk yang memang diperlukan ruang untuk ada mempengaruhi ada negosiasi Memang ada produk-produk yang tidak perlu di saleskan lagi kan? Ya Katakanlah kalau kita ke Alfa ke Indomaret Oh ya nggak perlu Tidak perlu Tidak perlu dipersuasi lagi Tidak perlu dipersuasi lagi Oke tidak perlu dipersuasi Nah ini buat yang dibutuhkan ruang persuasi itu Ruang persuasi Oke contohnya gimana bang misalnya bang? Contohnya berarti kalau mulai dari yang paling sederhana Ya Dan sahabat-sahabat Dari produk yang paling simpel adalah produk retail Produk retail Betul Apa itu misalnya? Produk retail yang simple adalah yang memang tidak diperlukan persuasi Produk yang ada di Alfa Indomaret Oke Oke lalu ada produk retail juga Katakanlah retail gadget Retail gadget Oke Kita datang ke Samsung Store Apple Apple Store Disitu ada cukup banyak produk Betul Ada berapa line up-line up-nya Ya Nah disitu ada ruang untuk bisa dipersuasi Oke Tapi tidak dinegosiasi ya Persuasi Dipersuasi Tidak negosiasi tapi persuasi Bedanya apa tuh? Bedanya contoh Mereka harganya sudah begitu adanya Oke Misalnya kita datang ke Samsung Store Harganya Galaxy Note 20 Sudah tertera Oke Maka dia mempengaruhi agar dia jadi beli itu Atau syukur-syukur di up-selling Dia beli Vasi yang lebih tinggi Yang lebih tinggi kalau ada Atau sekalian cross-selling Jadi dia beli plus type-nya Oke Gadget plus Aksesorisnya mungkin Yes, aksesorisnya Plus pad-nya Mungkin Tapi tidak ada ruang Negosiasi Negosiasi terkait Harga ya Harga atau fitur kan Iya, iya Sampai yang paling kompleks maksudnya adalah Ketika produk-produk jasa konsultansi Yang dijual Hmm Konsultan gitu kan Ya Yang corporate Ya Nah disitu kan produknya customize Betul Bisa dijadikan ruang nego Pricingnya pun bisa di Negokan Wah, keren nih Mau ngambil berapa banyak Mau ngambil berapa Dealnya Kontaknya berapa lama Ada ruang nego Ya Jadi ada persuasi dan negosiasi Oke Wah ini keren banget nih Saya butuh yang terakhir kayaknya Buat sales saya Buat sales saya Tadi yang di tahap Yang paling rendah yaitu barang retail Yang dimana tidak dibutuhkan ruang negosiasi Tapi persuasi ya Betul Saya mau cerita nih bang Yes Silahkan Nanti bang Andri silahkan komentari dari cerita saya ya Siap Saya kemarin ke Samsung Store Wah Samsung Store Samsung Store Saya seorang Apple fansboy Sangat Posting aja kan rajin Tapi saya tertarik sama Galaxy Fold Oh oke Yang bisa dilipet ya 30 juta sekian Ya ini yang saya beli nih Cus Saya bukan mau pamer Saya mau cerita Ini ada pengalaman menarik nih Yes Lalu saya mau beli Galaxy Fold Saya seorang Apple fansboy Dan saya udah nyaman dengan user interface dan user experience yang ada di Apple Oke Tapi saya punya kebutuhan yang berbeda yaitu Ini kok HP terlalu kecil Kayaknya kalau pakai Fold ini enak Kalau pas buka laporan Baca laporan Saya bisa Bisa lebar Dan saya bisa kantongin nih HP Yes Nah Karena saya nggak pernah pakai Samsung Maka saya pengen nyoba user experience nya dulu Oke Oke Saya datang ke Samsung store pertama Yes Di Semarang Saya bilang Mas boleh nggak Saya install Program-program Apps-Apps Yang biasanya saya gunakan untuk kerja Saya pengen cobain experience kerja saya Enak nggak di situ Yes Saya pastikan dulu dong Nanti kalau udah beli mahal ternyata nggak enak Kan eman-eman Oke Oke Nah terus si orangnya Wah kalau mau install harus masukin email mas Sini nggak ada emailnya gitu Oh nggak ada silahkan mas saya masukin sendiri Oke Loh Saya mau beli HP nih Ini Rp 35 juta Kamu ngelayanin kayak gitu ya Oke Tapi saya tetap masukin pakai email saya lah Iya Oke Setiga per empat yakin Oke Kayaknya pas nih kuat saya Tapi saya nggak jadi beli gara-gara attitude nya orang ini Hmm Seriusan nih Yes Saya tinggalin Samsung store pertama Wah Ini nih Terus saya datang ke Samsung store kedua Hmm Di mall yang beda Hmm Saya datang saya bilang Mas saya mau nyobain Saya boleh nggak install apps-app yang biasanya saya gunakan untuk kerja Oh silahkan boleh mas Tapi ini belum ada emailnya Kan mau masuk ke Playstore Aku masukin email dulu Hmm Oke pakai email saya aja mas Nanti internetnya saya konekin pakai tethering punya saya aja Wah responsif banget dia Wah Dan solutif ya memberikan solusi Dan solutif ya memberikan solusi Iya Oke Terus orangnya bilang gini lagi nih Mas Dodi Lalu dia tanya namanya siapa mas Dodi Saya Dodi mas Mas Dodi biasanya pakai apps apa aja Iya Saya bisa pakai telegram Pakai ini Pakai ini Pakai ini Oke mas saya bantu install kan Ini mas sudah ada semua silahkan dibundangkan Wah itu Wah Udah lah Saya beli Yes Gitu Itu maksudnya dipersuasi gitu ya Oke ini terima kasih nih Ini mumpung nih mas Ini nanti Saya kirim ke Rekan-rekan saya di Samsung Oh gitu ya Oh gitu ya Oke Nah Berarti itu kan Bicara tentang Ini nih Kalau bicara tentang prinsip persuasi Kan Ini nih Robert Caldiani Robert Caldiani Robert Caldiani ya Robert Caldiani ya Ini salah satunya kan Ketika dia memberikan suatu pelayanan yang sangat baik Sangat cepat Sangat transporti Berarti udah klik Nah Timbal balik Ah Timbal balik Betul kan Berarti udah klik tuh Engage lebih mudah Apalagi disini situasinya lebih mudah Mas Dodinya datang dengan situasi sudah Kepengen beli Iya kepengen gue udah kelihatan banget kan Betul Itu berarti sudah sangat strong sekali Daya tariknya Untuk ke Bahkan spesifik ya Udah ke brand, udah ke produk Bahkan kebutuhannya juga Sangat spesifik Tentang kebutuhan kerja Artinya si sales itu dimudahkan sekali Hmm Dalam situasinya bahkan Ini situasinya Situasi mudah Situasinya enak-enak banget ya Tinggal mancing gitu ya Betul Istilahnya bahkan Kalau dalam bahasa saya ke teman-teman sales nih Kalau mereka jadi salesnya di brand Samsung Di brandnya Apple Itu karena brand awarenessnya sudah sangat strong Mereka bener-bener tinggal Sales closingnya itu harus sudah Sangat besar sekali kan Rasio closingnya dibandingkan dengan dia Kerjanya di brand lain Yang belum terkenal Betul Atau kalau kita geser sedikit ke otomotif Antara Toyota dengan brand Nah Itu dua challenge yang berbeda kan Iya Dua challenge yang berbeda Dua strategi yang berbeda Tetapi esensinya Sama tadi Mas Bicara tentang ada ruang persuasi Ada ruang negosiasi Based on kategori product Channelnya B2B atau B2C Pengaruh sekali ke seperti apa Nanti kita menjadi seorang sales Wow Trend banget ya Seru Mas Seru ya Ternyata tentang dunia sales itu Ternyata dalam juga kalau didalemin Saya pikir tentang marketing aja yang ternyata dalam Ternyata sales pun dalam juga ya Betul Betul Part of ini ya Apa Frontline nya marketing ya Betul Betul Marketing membuat Saya datang ke Samsung Yes Saya udah pengen beli Kemudian salesnya tinggal mancing aja Betul Oke Nah Untuk menjadi seorang salesman yang hebat Kira-kira apa yang harus dilakukan Bang Andri Mas Andri Oke Yes Jadi yang pertama Kita punya satu tagline Focus in me Focus in me Iya Fokus ke dalam diri kita Oke Artinya ketika tadi kita bicara fokusnya adalah salesman Salesman ini berarti Dia seseorang yang bisa jadi statusnya adalah Employee Dia menjadi karyawan di sebuah brand Misalnya Samsung tadi ya Iya Samsung Atau brand-brand lainnya Atau dia partner Partner itu dia di Sebuah perusahaan asuransi Bukan karyawan Agent Atau di network marketing Iya Apapun brandnya ya Dia partner juga Tetapi dimana Ada banyak hal-hal yang tidak bisa dikontrol Iya Contoh produknya sudah default begitu adanya Iya Harganya sudah juga Sudah dikunci juga harganya Bahkan kalau Jual di bawah itu Bisa kena sanksi Clear banget kan Aturan-aturan mainnya segala macam Iya Sampai bahkan kalau dia punya pimpinan Punya supervisor Dengan segala macam karakternya Itu pun di luar kontrol Iya Nah sayangnya Banyak teman-teman sales itu Tidak achieve target Mas Dodi mengatakan gini Wah abisnya sih produknya tidak Keren fiturnya Wah abisnya sih Skema inisiatifnya gak menarik Jadi gue tuh gak Gak semangat Oke Abisnya sih supervisor gue Manager gue Gak routine coaching Iya Nah dia sibuk menyalahkan Faktor luar Faktor luar Saya gak achieve target Nah teman-teman sementara Dalam situasi yang sama Di perusahaan yang sama Dengan produk yang sama Bahkan dengan pimpinan yang sama Dengan sekema inisiatif yang sama Kok ada teman kita yang lain yang dia Mampu achieve bahkan melampaui target Berarti yang payah dianya Dianya Dan yang top achievernya itu Mas Dodi tadi Dia fokus in me Fokus in me ya Fokus ke dalam diri Apain fokus ke dalam diri Dia bener-bener fokus kepada hal yang bisa dikontrol Oke produk udah gitu Adanya Harganya Speknya Servicenya semuanya udah diatur perusahaan Berarti yang saya bisa kontrol mindset saya Mindset saya adalah Berubah Cara berpikirnya Dengan produk yang ada Kompetisi yang ada Situasi saat ini yang ada Ya Covid-19 kan bisa dijadikan alasan Mas Sekarang Mas Abisnya si Covid Beli customer Turun gitu kan Oke Nah dia fokus kepada mindset Oke Pertanyaannya dia mengatakan ke dirinya Oke Dengan apapun yang ada saat ini Apa yang bisa saya lakukan Agar tetap mencapai Bahkan melampaui target Oke Itu di level mindset Yang kedua Dia juga mengatakan mindset Saya fokus bagaimana improve skill saya Hmm Karena ada skill yang tadinya tidak dibutuhkan Jadi dibutuhkan Contohnya tadinya virtual selling Gak ada tuh istilah virtual selling Oke Virtual customer gathering Mendadak sejak Maret Ada kan Iya Perusahaan ngumpulin customer nya Lalu dia presentasi Tapi melalui Zoom Virtual Dan dengan kamera off semua Itu kan juga Hahaha Itu kayak ngomong sendiri Betul Itu kalo saya jauh yukum bicara Gak enak banget rasanya tuh Garing kan Garing Tapi itu kan diperlukan kan Hahaha Bahkan ini salah satu yang sering di request nih Mas Dodi oleh Klien-klien sekarang kan Nah tapi artinya dia Menyadari Oh ternyata saya fokus aja kepada Improve new skill Betul Atau maintain skill yang memang tetep diperlukan Skill-skill prinsip kan Communication secara basic Tapi Konteksnya adalah Virtual Tadinya gak ada usaha perlu improve Sementara teman-teman tadi kan fokusnya Abisnya covid Wajar dong Abisnya susah ketemu Ketemu klien Ketemu customer Wajar dong gak achieve Dan yang ketiga adalah Apa knowledge yang perlu saya improve Jadi bener-bener fokus ini itu Adalah KSA Knowledge apa Skill apa Attitude apa yang perlu saya miliki KSA ya Knowledge skill attitude Jadi faktor di luar itu Dia beradaptasi aja Oke Atau bahkan paling ekstrim gini nih Mas Dodi teman-teman Istilahnya Kalo menurut saya produknya gak keren Skema inisiatifnya gak keren Semuanya salah Kalo di statusnya employee ya Ya resign dong Oke Baik-baik kan resign aja Iya bener Cari perusahaan yang lain Yang menurut dia Ideal Ideal Tapi kenyataannya di perusahaan yang ideal pun Ada gak Mas Dodi Yang dia ngacu target Ada Yang ngaco-ngaco Ada So itu dia fokus ini kan Iya Jadi dalam situasi ideal sekalipun Brand-brand hebat segede Samsung segede Apple pun Tetep ada sales yang Yang menyalahkan situasi Menyalahkan produknya Betul Bisa dibayangkan kalo dia jadi sales di Brand yang di kategori produk itu Industri itu Yang terbawah Makin banyak kali gak alasan bisa disalahkan kan Betul Makin banyak Alasannya Buku alasannya bisa segini dong Betul